Halo pencinta militer tanah air kembali lagi bersama nyaris terkenal Turki telah membayar 1,25 miliar USD atau senilai 17,6 triliun rupiah untuk memperoleh pesawat jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat Namun pengiriman pesawat itu dihentikan karena Ankara nekat membeli sistem pertahanan rudal S-400 milik Rusia Presiden Recep Tayyip Erdogan kini meminta Washington mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada Ankara Erdogan mengatakan akan menggugat Washington ke pengadilan arbitrasi internasional untuk memaksa Amerika Serikat mengembalikan uang pembayaran pesawat kepada Ankara jika Washington tetap mengusir Turki dari program F-35 Pentagon telah menetapkan pada tanggal 31 Juli sebagai tanggat waktu untuk mengusir Turki dari program F-35 jika Turki menerima pengiriman pertama sistem pertahanan rudal S-400 milik Rusia yang dijadwalkan tiba pertengahan Juli nanti Erdogan dengan tegas mengatakan jika Turki sendiri telah membayar mereka sebesar 1,25 miliar USD untuk proyek F-35 ini jika mereka melakukan tindakan yang salah kami akan membawanya ke pengadilan arbitrasi internasional karena kami ingin mereka mengembalikan uang pembayaran kami Erdogan akan bertemu Presiden Donald Trump pada G20 di Osaka, Jepang pertemuan itu untuk mengatasi krisis atas rencana Turki untuk memperoleh sistem rudal S-400 Rusia dilansir dari Sindonews mengenai pernyataan Erdogan tentang S-400 terang tahu kekhawatiran Turki mengapa kami membutuhkan sistem ini dan bagaimana kami sampai pada titik ini dengan sangat baik Erdogan mengatakan bahwa proses menggagalkan pembelian S-400 Rusia dengan menggunakan bahasa ancaman tidak membantu dia percaya masalah S-400 akan diselesaikan sejalan dengan semangat aliansi Amerika dan Turki dia juga mengatakan bahwa undang-undang sanksi Amerika yaitu CAA TSA tidak berlaku bagi Ankara karena Turki telah berkomitmen untuk membeli S-400 sebelum undang-undang sanksi itu diberlakukan Surat kabar pro pemerintahan Turki Yeni Safak melaporkan bahwa sumber-sumber di Kementerian Militer dan Pertahanan Turki mengatakan karena masalah teknis dan meningkatnya biaya Turki telah mempertimbangkan kembali keputusannya untuk membeli jet tempur F-35 Pihak berwenang Turki juga berfikir F-35 akan membuat Turki bergantung pada Washington dalam hal logistik dan jika ketegangan antara kedua negara berlangsung mungkin ada masalah dalam pengiriman dan pemeliharaan jet tempur itu karena kemungkinan Amerika akan menjatuhkan sanksi Selain itu, surat kabar tersebut juga mengatakan ketergantungan pada Amerika Serikat untuk integrasi sistem senjata nasional juga dipandang sebagai masalah keamanan yang sangat serius Terima kasih telah menonton!